Itu sebenarnya sakit itu, paru-paru itu dari dulu sebenarnya dia agak lemah ya, bukan sakit agak lemah. Tetapi karena Covid mungkin kambuh ya, kambuh binyakitnya, karena itu saja. Tapi Alhamdulillah, di akhir ketika di tes itu enggak, enggak positif Alhamdulillah karena itu. Belum, belum, masih, masih, masih kita Alhamdulillah. Dan tadi sudah sepakat pertama Asatis, insya Allah ada bantuan dari Asatis dan warna-warsini, insya Allah. Membatu-masaikan bukan hanya hutang, segala masalah beliau, insya Allah masih. Ustaz, mau sedikit tentang kronologi sakitnya seperti apa sih Ustaz Wafi itu? Itu sebenarnya sakit itu, paru-paru itu dari dulu sebenarnya dia agak lemah ya, bukan sakit agak lemah. Tetapi karena Covid mungkin kambuh ya, kambuh binyakitnya, karena itu saja. Tapi Alhamdulillah, di akhir ketika di tes itu enggak, enggak positif Alhamdulillah karena itu, ya apa namanya, diperbolehkan dari pemerintah kita bawa janazah dan memakamkan, karena beliau insya Allah tidak kena Corona. Alhamdulillah, aman dari. Tidak ada, sebenarnya itu kita sudah sampaikan dari rumah sakit tadi, bahwa janazah itu hanya berkeluarga saja. Kita berharap kepada seluruh jamaah menikuti tetap menjalankan protokol kesehatan, tidak boleh kerumunan ramai di tempat kita sudah sampaikan, sampai saya sampaikan rumah duka dan tempat ta'ziah tidak ada. Tidak ada, boleh dari tempat masing-masing berdoa, karena sudah tahu ya, masa ini agak pandemi, tidak boleh kita kerumunan ramai, tidak boleh. Saya mohon kepada seluruh jamaah berdoa dari tempat masing-masing, insya Allah, mudah-mudahan beliau di membunuh, insya Allah, 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 insya Allah. Di rumah beliau sempat lihat, lihat banget, 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 malah kuasa ya. Seperti apa sih mungkin boleh digambarkan kepada pemeriksa, insya Allah, digambarkannya, makanya bersih, putih, tersenyum, pokoknya ikhlas lah, senyum, benar-benar senyum. Ah Irfan juga melihat, saya sempat melihat dan lama sempat memandangin, gitu ya Allah, orang alim, cepat diambil. Doanya mungkin buat Shalijaber? Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau diterima segala amal baiknya oleh Allah, ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dimuliakan oleh Allah hidupnya dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.